Nasib Atox Daeng Sila suami Fanny Franz selingkuh dengan Art, ikut curi uang, istri siap menjanda beginilah nasib Atox Daeng Sila suami Fanny Franz yang kedapatan selingkuh dengan asisten rumah tangga atau Art. Selama hidup dalam bahtera rumah tangga, Fanny Franz bos Kinker Makassar tak hanya sekali diselingkuhi sang suami. 23 tahun bersama, Fanny Franz nampaknya sudah ikhlas dengan rumah tangganya. Ia bahkan bertekad untuk menjadi janda dan melepaskan pernikahannya. Seperti diketahui viral di media sosial soal suami Fanny Franz selingkuh dengan pembantu. Sang suami, Atox Daeng Sila kedapatan berhubungan dengan pembantu di rumah megahnya. Kejadian tersebut terungkap setelah sang pembantu angkat suara. Membuat Fanny Franz geram dan penuh emosi hingga histeris atas kelakuan, nakal, sang suami di belakangnya. Setelah kejadian pelik dalam hidupnya, Fanny Franz nampaknya akan mengambil langkah jauh. Hal tersebut dituliskannya melalui Instagram pribadinya Fanny Franz. Sejumlah postingan pun telah dibagikan Fanny Franz pada Instastory-nya. Dukungan dari sejumlah publik figur hingga para followersnya. Ia pun berterima kasih atas dukungan tersebut. Namun Fanny Franz ingin berusaha menenangkan diri dan pergi jauh dari rumah. Terima kasih support kalian, terima kasih cinta kalian maafkan saya. Saya pergi dulu dari rumah untuk menenangkan diri. Empat hari saya pendam sendiri, ternyata begitu banyak yang support saya. Tulis Fanny Franz melalui akun Instagram Fanny Franz. Ia pun tak ingin mempedulikan ucapan netizen yang mengira postingannya adalah sebuah prank semata. Karena selama ini, ia tak pernah membuat konten tersebut. Terserah apapun tanggapan kalian yang pasti kalian tahu sejak saya mulai muncul di publik sekalipun saya tidak pernah membuat prank. Jelasnya, ia pun meminta doa dari para netizen agar bisa kuat untuk menjadi seorang janda. Apalagi membawa nama keluarga. Saya yang salah karena terlalu bodoh. Silahkan salahkan saya. Bismillah semoga Allah makin kuatkan bahuku untuk menjadi single parent. Jelasnya, download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.